Pemirsa dampak kabut asap di Jambi mengakibatkan pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Puskesmas Kenali Besar meningkat. Sebelum kabut asap, pasien ISPA di Puskesmas Kenali Besar berkisar 8 hingga 10 orang per hari. Namun saat ini pasien ISPA meningkat drastis 25 hingga 30 orang dalam sehari. Kepala OPTD Puskesmas Kenali Besar Kota Jambi, Dr. Ermilda Sriwastuti mengatakan, pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA rata-rata per hari mencapai 8 hingga 10 orang. Namun saat kabut asap, pasien mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat. Saat ini dalam sehari, pasien ISPA mencapai 25 hingga 30 orang. Ermilda menambahkan bahwa pendarita ISPA sebagian besar ialah anak-anak dan lansia. Karena menurunnya daya tahan tubuh anak-anak dan lansia terbilang rendah sehingga mudah terserang ISPA. Pasien ISPA ya infeksi saluran pernafasan rata-rata itu berkali 8 hingga 10 orang per hari. Nah, pada saat terjadinya kabut asap ini bisa di atas 25 orang sehari, 25 hingga 30 maksudnya. Tunjungan pasien yang terjadi penyesal ISPA. Dan di Puskesmas memang kami melakukan pencatatan namanya surveillance peningkatan kasus-kasus infeksi. Katanya ada datanya dan memang kenyataannya meningkat. Katanya pada anak-anak dan lansia. Karena pada anak-anak dan lansia yang daya tahan tubuhnya istilahnya juga daya tahan tubuhnya lebih rendah. Jadi yang tinggi kasusnya adalah pada anak-anak terutama. Dalam upaya mengantisipasi lonjakan pasien ISPA, pihak Puskesmas Kenali Besar meniadakan kegiatan di luar gedung seperti posyandu dan lainnya. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di dalam maupun di luar gedung pada pagi hari sebelum pelayanan kesehatan dimulai. Yakni penyuluhan terkait penjagaan ISPA. Serta mengimpa masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak ada kepentingan dan selalu menggunakan masker. Selain itu juga pihak Puskesmas telah menyediakan oksigen ekstra atau murni sebagai antisipasi jika ada pasien yang membutuhkan. Serta tersedia 4 tabung oksigen besar dan 4 tabung oksigen kecil. R. Milda berharap agar pemerintah dapat menangkulangi masalah kabut asap tersebut agar tidak merugikan masyarakat dan tidak terulang untuk tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu pada bulan September 2023, jumlah pasien ISPA di Puskesmas Kenali Besar mencapai 480 kasus. Untuk diketahui, wilayah kerja Puskesmas Kenali Besar mencakup 4 kelurahan, yakni Kelurahan Kenali Besar, Bagang Pete, Simpang Rimpo, dan Pinang Merah. Namun pihak Puskesmas juga menerima jika ada pasien dari luar wilayah.